warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa sordihi ajma'an Yang saya melihatkan, yang saya hormati Bapak Ustadz Koluli MPDI Anak-anakku, kelas 12 IPS 1 Yang saya sayangi Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Patut kita syukuri Jika kita pandai bersyukur Maka nikmat-nikmat Allah akan selalu meluncur kepada kita InsyaAllah Mudah-mudahan Selalu dalam keadaan sehat wal hafiyat Sehat lahir dan batin Dalam menghadapi ujian Nanti akan mendapatkan petunjuk yang nyata dari Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ustadz Koluli dan anak-anakku yang saya sayangi Program telah terlaksana ini Walaupun dipenutup tidak apa-apa Tetapi kita niatkan dalam hati kita secara ikhlas Marilah kita mengaji Kemudian berdoa Berdoa Tulus ikhlas yang harapannya adalah Agar ketika kita Kita kalian menghadapi soal-soal ujian Baik soal USBN Yang soalnya dari pusat dan dari Jala Timur Dapat pencerahan sehingga Soal sesulit apapun Ada petunjuk dari kursi Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kalian tidak lama milik Salah satu opsi dan menjawab soal-soalnya Akan bisa lancar Dan akhirnya Akan mendapatkan nilai yang memuaskan Kini kita berdoa Ikhlas, tulus, dan kusuk Kalau tidak kusuk Ya namanya saja memohon Kepada Allah Kalau tidak kusuk Ya tidak ikhli Oleh karena itu Mencoba Untuk melakukan kekusuhan Dalam sore hari ini Yang kedua Selamat datang Anak-anak itu sekalian Kalian selama Satu tahun Dengan Pak Kamal Baru sekarang Bisa datang ke rumah Pak Kamal Ya Di sinilah rumah Pak Kamal Di krisat Di bekas sawah Tetapi Silir-silir Anginnya bagus Anak di sini Dan tidak isik Sehingga kalau belajar Sambil santai-sambil Melajar buku Bisa Menikmati 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 Tetapi Kalau di Kota Besar Apalagi di Jakarta Sudah Keadaannya Panas Subot dan lain-lain Polosi Ya seperti inilah keadaannya Kita syukuri Ya pensiun Pak Kamal 6 bulan lagi Sudah pensiun Pak Kamal pensiun Agustus Bu Kamal sudah pensiun Pada bulan Oktober Kehari Dari SMA Negeri Kalisat Bu Kamal Itu teman Setelahnya Pertama Bukan untuk pacar yang tak tambah Tetika masih Bukan untuk kuliah Dari saat pertama kali Bukan untuk kuliah Alhamdulillah Cocok Sampai saat ini Saya itu Tidak pernah bertentang Dengan keutama Sejak Menikah Tahun 82 Sampai sekarang Tidak pernah Berhasil Iya Belum Ya Berapa tahun Kalau sekarang Ya Itu Ya Alhamdulillah Cocoklah Saya Resetnya Satu Jangan Cari Menang Menangan Itu aja Resetnya Kalau Namanya manusia Kan ada emosinya Kalau kebetulan Pak Kamal yang Tidak tinggi Bu Kamal itu Mesti Tendak Sebaliknya Jika Bu Kamal itu Tinggi Dan memang Lebih sering tinggi Daripada Saya Mengalak Iya Mengalak Bukan mengalak Gitu Ya Ya Sehingga Kami Kami berdua Tidak pernah Bertekan Hebat Sama sekali Sampai saat ini Contohlah itu Sehingga Di dalam Hidup Berumah tangga Itu akan Tentang Apa yang dijari Ketentraman Lahir Dan Contoh Ini sudah Ada yang Hampir Mencontoh Gerlian Mana Gerlian Agak Mencontoh Jangan Jangan Tidak Terimakas Terimakas Hidup Terimakas Memang kadang kurang berkesan tetapi ketika kalian sudah mulus dari SMA 10 tahun itu sudah merasakan perlindungan untuk bersama 10 tahun 15 tahun 20 tahun pasti kalian itu akan merasakan perlindungan untuk barat kalau kalian nanti kalau kalian nanti merasakan itu koordinasi dengan teman-temannya sinilah tempatmu ini orang tuamu ini saya ayam namanya anak-anak tidur belosok ini perpustahan kecil pertama perpustahannya kalau Pak Kamal hanya membantu membantu sedikit-sedikit Ibu Kamal yang merapai dengan baik sehingga menjadi perpustahan kecil untuk keluarga Kamalupin siapapun boleh membaca dan boleh anak-anak saya sekalian terlalu banyak ya Pak Kamal ngomong-ngomong tapi sudah disiapkan dan kalian nanti makanlah dengan tenang ojek kesusu-susu kalau masih kurang masih nambah silahkan tentunya yang tidak ada ya nanti nambah sekirin tambahannya kalau terlalu banyak nanti berdua nah apa-apa yuk nah yuk dan nanti anak-anak itu sekalian hari ini kita juga menerima musik cobaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala suami ibu Salamah Pasar Ibu tadi pagi dibunduk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti titip kepada Ustadz Halili untuk mendoakan di Pak Di dan anak-anak itu sekalian dan saya berkeinginan ini sebenarnya setelah pulang ke Jember nanti saya akan ikut kalian kalau bisa kita bareng-bareng langsung menuju ke rumahnya ibu Salamah itu akan kompak ya kompak saya sebalik saya dan ibu Kamal ngomong-ngomong ikut juga pulang jadi pulang dari sini langsung menuju ke rumah ibu Salamah nanti doa dan tahlil di sana ya Ustadz ya wak modin utaur wak modin utaur ya memang sudah saatnya Pak Kamal Selim mengatakan di kelas bahwa urusan meninggal dunia itu tidak ada kaitannya dengan umur tidak ada kaitannya dengan sakit atau sakit yang sehat ketika main olahraga dibunduk langsung meninggal juga ada tetangga saya ini dua rumah main badminton langsung meninggal kemudian yang sakit sudah sepuk belum meninggal ya ada oleh karena itu marilah kita siap sekuat kita menghadapi teman yang itu yang cipta-cipta kita semua adalah Khusmul Khotimah ya cipta-cipta kita mudah-mudahan tersebut mohon maaf anak-anakku sekalian jika sekiranya Pak Kamal dan Bukamal nantinya di dalam mengundang kalian kurang berkenan di hati kalian semua tetapi percayalah bahwa kami semua Pak Kamal, Bukamal dan anak-anak Pak Kamal semuanya ikhlas tulus ikhlas menerima kalian dan berusaha untuk menjaga dengan baik baik itu dengan senyuman dan sabar nanti Bukamal setelah menyelesaikan kudas di bawah akan naik juga ke atas ini bersama-sama kita saya kira itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada kekurangan bila kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh